Informasi lainnya, Saudara Usai menggelar Rakernas, PAN akhirnya mengumumkan 9 nama bakal calon yang diusung untuk Pilpres 2024 mendatang. Beragam reaksi dari para kader saat nama-nama tersebut diumumkan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Rakernas Partai Amanat Nasional yang digelar di Istora Senen, Jakarta, ditutup dengan pengumuman nama-nama kandidat calon Presiden PAN pada pemilu 2024. Selain para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu seperti Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Suhar Somono Warfa dari B3, sejumlah tokoh juga diusung PAN. Reaksi beragam pun muncul saat nama-nama capres disebutkan. Nama-nama bakal capres yang diusulkan oleh para kader PAN ini selanjutnya akan dibahas bersama Koalisi Indonesia Bersatu. Prisilia Claudia Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta.